Terima kasih. Anda menampilkan website-nya kepada saya secara online. Jadi saya bisa memberikan penilaian. Kalau brain screen saya nggak bisa melihat apakah website ini jalan atau nggak. Jadi Anda tampilkan kepada saya secara online di Zoom ini, nanti akan kami beri komentar. Kalau kemarin kan masih pemanasan, karena masih banyak yang belum siap atau masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya yakin dalam seminggu ini sudah kalian perbaiki hasil-hasil website kalian itu. Sesuai dengan komentar-komentar kemarin. Kalau yang menyimak komentar-komentar kemarin kan tahu bahwa kekurangan website itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa, tampilannya bagaimana. Itu yang saya minta Anda tampilkan kepada saya pada hari ini. Saya mau ambil kertas dulu, mau saya catat. Nama dan link-nya. Pak Tommy belum masuk ya. Belum masuk, Zoom. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keuntungannya dari dari barang yang kita jual. Kenapa Pak Pali dengan saya mengarahkan untuk website? Karena ada profit keuntungan yang lain yang bisa kita ambil. Apa itu? Yang pertama, orang mengakses website kita. Kemudian kalau sudah website kita diakses oleh orang yang sudah ditentukan oleh Google AdSense. orang yang sudah ditentukan oleh orang yang sudah ditentukan oleh Google AdSense. Saya lupa itu. Itu orang mau pasang iklan. Di website-nya kita. Jika kita mempunyai profil, bahwa kita sudah punya viewers, sekian. Jadi bukan hanya keuntungan dari jual barang yang kita jual. Jadi ada tiga hal yang bisa juga mendapatkan keuntungan di situ. Jadi kita belajar diwira-wira usaha ini, urutannya sih jelas. Gak ngampang. Adik-adik dari awal sudah dijelaskan usaha itu seperti apa, bagaimana membuat usaha itu. Kemudian minggu berikutnya bisa jelasin kepada adik-adik, bagaimana sih yang kita sudah ingin usaha itu, bagaimana masalahnya. Bagaimana caranya dipasarin. Kemudian, adik-adik dicoba semacam games, tapi Pak Pali itu berpikir bahwa itu dibuat meet, meet semester, buat jual barang di media sosialis kiri apa. Saya enggak tekanin bahwa adik-adik harus ini ya, harus buat barang. Enggak. dropshiver yang dilakukan jati itu enggak boleh. Dan maksudnya, harus buat susu korma yang dilakukan oleh si susu korma. Tapi kalau dia bisa buat susu korma itu bagus. Kalau saya itu yang lebih bagus, tapi tujuannya adalah memberikan gambaran nyata kepada adik-adik, bagaimana sih membuat usaha itu yang orang bilang, oh, sebetulnya sulit. Enggak, enggak, enggak sulit. Menurut saya, enggak sulit. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh adik-adik. Setelah melakukan coba untuk jual, kemudian adik-adik, jadi cara-cara membuat pembukuan. Karena usaha kecil itu biar niat tetap jalan, tetap sempat, harus ada pembukuan, dimana pembukuan harus dipisahkan dengan keuangan, pribadi. Kalau sudah ada pembukuan, tentu kan harapan kami, pengajar ini, adik-adik bisa mengembangkan produk lebih banyak. Maka dari itu, Pak Pali dengan saya menyuruh adik-adik buat website. Karena barang yang sudah dipasarkan sudah mulai banyak. Jadi kita belajar di dalam hal itu, ada arahnya. Tujuhannya jelas. Nah, tapi kenyataan yang terjadi, ini mahasiswa, makin lama makin sedikit. Makin sedikit, aku enggak menarik. Lima lainnya pemikiran kami pengajar ini, seolah-olah enggak menarik. Itu ya, selain Cahira, untuk dengan teman-teman yang lain ya, bahwa tujuannya sih, biar kita bisa ada ahli ya. Dari, dari itu. Jadi, yang dibuat jarang, dan seolah-olah enggak bagus. Hanya, maksud saya, coba, 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 kenapa harus produk kami, nah itu, ada tulisan ini, bisa tulis ini, dibuat. itu, tampilannya, dia harus menarik. Coba, hanya lagi. Itu ya, tidak. Sudah, Pak, sampai sini. Ambil sih ya? Iya. Coba, naik atas lagi. Saya mau ke gambar-gambar itu ya. Sebenarnya, banyak sih, barang yang bisa kita eksplor. Misal nih, misal, saya kasih contoh aja ya. Enggak perlu makanan yang kita jual. Bisa, blending, apa itu, kencan buta, kata ya. Bisa ya. Adik-adik tampilin putu-putu orang, kemudian identitas, kemudian adik atur, untuk mereka melakukan recan. Apa, 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 bertemu. Kemudian, adik-adik sediain tempat, ruang umum yang, 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 ini ya, yang baik, bagus. Kemudian, setelah itu, adik-adik atur, tentu, ya, ya, makan misalnya di tempat adik-adik yang semayang, gitu-dapat keuntungan seperti itu. Kemudian, sudah dari situ, mereka bisa kasih komplementar dari perkembangan mereka itu cocok atau enggak. Kalau misalnya enggak cocok, misalnya yang perempuan merasa enggak cocok, dia bisa dicek orang itu. kita sebagai admin ngurusin itu. Atau yang cowok juga sebaiknya cowok juga. Jadi, di kolom, di website-nya kita penuh dengan gambar-gambar yang laki-laki, yang perempuan, gitu. Itu bisa juga. Atau adik-adik buat, bagaimana membuat website di komputer. Kasih di kotak yang disini, contoh-contoh website yang kuat, kemudian biayanya berapa, kemudian yang disini juga dibuat juga, contoh website-nya, yang di kotak sini juga dibuat lagi seperti itu. Sehingga orang lebih banyak variasi. Waktu saat orang melihat, mereka keli, kemudian mulai ada keterangan. Bagaimana ini? Maksudnya seperti itu. Semakin banyak, semakin contoh-contoh itu semakin banyak. Jadi, tidak harus makanan. Termasuk yang dilakukan oleh jaking. Saya suka. jadi membantu orang-orang di sekitar, yang membalan, kemudian tampilkan, buat kolom komentar, yang kurang enak. Kalau tidak salah, dia juga jual kuih, kemudian orang-orang itu bisa kita saluran. Karena yang pembuat, ini harusnya seperti ini. Maksudnya itu seperti itu. tentu jumlahnya kan, tidak lagi satu, dua, tiga. Ini dia lebih banyak. Kemudian, waktu saat di klik, kolom berikutnya, dan terus berkembang. Dan itu memang, yang gratis-gratisan itu kan, sedikit ya, kita dapat ya, kapasitasnya, space-nya. Jadi mungkin, kita harus bayar, biar apa yang kita tawarkan itu, bisa lebih banyak. saya coba, print screen. Itu gambar yang dibuat, saya print screen. Oke, print screen boleh. Print screen, saya mau ambilin photoshop ya, ke adik-adik. adik-adik. Aduh, amin. Klik juga. Ada, ini, di meeting ya. Share ya. Ini ada, ada ini ya, photoshop ya. Tolong Zafira, stop share dulu Zafira. Oke, nah sekarang Pak Tommy yang sharing ya. Nah, coba dilihat ya. Masih gambar kosong Pak? Masih kertas putih ya? Oh, kertas putih ya. Sudah tampil ya. Sudah tampil ya. Sudah tampil ya. Nah, ini, dikasih ini ya, photoshop ya. Walaupun sebenarnya, saya sudah lama, main photoshop. Tapi, biar, biar nyambung ya. Biar nyambung, maksud, keinginan saya itu ya. ke adik-adik ya. Nah, ini yang dibuat oleh, ini ya, di, di, oleh, oleh, Jahira ya, dengan Kauji ya. Ini kan. Hmm. ayah ambil. Aduh, matanya udah kuat lagi. nah ini, 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 ini foto yang Anda buat ya. Pertama-tama yang saya lakukan pasti, saya, ini ya, perjelas, perjelas, gambar yang mau kita jual. barang yang kita jual ini, saya berusaha untuk lebih tampilannya lebih menarik. Saya lakukan. Sebenarnya, bentar ya. Bentar ya. Lagi coba. Ini ya Ini saya Pilih dulu gambar Gambar yang mau Diperbaikin Sudah 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 selamat menikmati 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 dalam photoshop selamat menikmati 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 arahnya ke situ. Untuk yang gambarnya ada tulisan yang banyak itu, Photoshop kurang-kurang tajam ya, kalau tulisan ya. Nah, itu kenapa saya bilang ke adik-adik untuk coba belajarnya Corel Draw, karena Corel Draw dalam pengolahan kata-kata itu lebih tajam hurufnya. Kalau Photoshop, dia lebih ke gambar pencerahan ini ya, gambar itu warna yang belakang bisa di blur. Ini misalnya yang belakang kita blur blur ya. Kita blur filter, blur. Kita blur sedikit. Nah, itu kita blur yang belakangnya ya. Gambar background belakangnya. Jadi, yang lebih tampil ke gambar donatnya dan tulisan rasa coklatnya. Kelihatan nggak itu? Ya, hira. Kelihatan itu, Pak. Bedanya, Pak. Jadi, gambar-gambar yang lain. Jadi, Photoshop lebih kepada pengolahan data gambar ya. Rapik ya. Nah, waktu saat waktu saat kita misalnya tulisan yang yang tadi yang dibuat oleh Jahira apa pisang crispy begini-begini-begini atau yang kemarin, minggu kemarin yang dibuat oleh Jaki donat itu seperti ini, seperti itu. Nah, itu lebih cocok kalau kita pakai kata ini aplikasi Corel. karena di Photoshop penulisannya itu pecah gambarnya. Nah, gini nih. Kelihat nggak rasa coklatnya itu? Gambarnya itu nggak halus. Tulisannya itu nggak halus. Jadi, waktu saat kita zoom terlihat nih patah-patah. Beda seperti yang kalau kita menggunakan aplikasi Corel Draw gitu. Dan harapan saya adik-adik cobalah belajar yang namanya Photoshop dan Corel Draw itu harapan saya sih seperti itu. Karena saat adik-adik sudah mulai buat website termasuk tulisan apa itu? Tulisan yang apa itu? Pisang coba tampilin itu Jahira. Ya, itu yang tadi Jahira bisa ditampilin nggak? Laptop Pak, sebelumnya ada Jahira error, Pak. Oh, error ya? Layarnya mati. Mati ya. Nah, jadi itu apa yang Anda tampilin itu yang bagian atas sekali ya, header ya, yang itu ya, itu Pak Uji ya. Itu sudah bisa Anda tampilin bukan tulisan itu saja. Bisa ada tulisan, ada gambar, gambar pisang, kemudian ada tempat usaha Anda atau pemandangan jembatan Ampera yang dikombinasi dengan judul yang yang mau Anda jual, sehingga waktu saat orang lihat, orang itu tertarik. Orang itu lihat tuh, waktu saat lihat website, bagus ya. Mulai dia mencari tahu untuk hal-hal yang berikutnya. Kalau saya lihat saja sudah tidak menarik, saya lebih cenderung ke website selanjutnya. Gitu maksud saya. Saya akan lebih-lebih ke website yang selanjutnya. Kalau seandainya websitenya juga kurang menarik, saya akan lebih ke website yang berikutnya lagi. Itu sudah sudah ini ya, sudah sudah sifatnya kita, mencari yang menarik bagi kita. Kita nggak tertarik dengan siapa orang itu apa yang mau dijuangin, nggak tertarik. Kita tertarik dengan apa yang kita maui. Itu sudah naluri ini hukum alamnya. Hukum alamnya kita ya. Bentar ya, terima telepon, mungkin ada yang penting. Halo? Halo? Sampai jumpa. Sampai jumpa. mohon maaf ya, ada kerjaan yang lain dari situ. Jadi, apa ya, jadi sudah sifatnya kita gitu, mencari yang menarik gitu ya. Kalau nggak kita lewati itu Z. Sementara ini itu B dulu, coba yang lain, nanti biar membuka pemikiran-pemikiran yang lain dari saya. Tapi, apa yang Anda buat itu sudah bagus. Sudah coba Google site ya. Sudah mencoba Google site itu sudah bagus. Hanya sampilan gitu ya. Kalau kita upgrade ya. Untuk minggu depan ya harapannya itu lebih bagus gitu. Walaupun sebenarnya dari minggu pertama, minggu kedua, progres itu sudah terlihat. Kalau saya lihatnya sudah terlihat, sudah bagus. Memang ada yang kurang-kurang namanya kita dalam proses belajar mengajarkan dan kami selalu mengajar akan terus mencambuk adik-adik untuk lebih mengeksplore kemampuan adik-adik. Jadi, untuk jahilah, kemudian mau semuanya semoga di contoh-tentoh oleh teman-teman yang lain. Jadi, tidak maju untuk support yang ini. Tidak harapan depan. nanti sudah banyak yang lihat bisa kerjasama dengan Google untuk pasang iklan. Kemudian, harapannya juga bisa berjaya dengan perusahaan. Jadi, adik-adik kita membuat komponen profile yang adik-adik punya perusahaan untuk pasang iklan. Itu juga merupakan suatu pendapatan bagi adik-adik-adik. Kalau hubungannya dengan produsen tepung, air tepung, itu bisa dihadap kerjasama untuk pasang iklan. Itu produk yang juga atau gula. Gula itu banyak yang produksi bisa dilaku atau bisa dibikin seperti harapan dari kami-kami. Jadi, keuntungan itu bukan dari jual program itu saja. Untungannya bisa dari viewers, iklan, itu saja dulu. Coba kalau mau lanjut siapa lagi? Baik, berhubung kasih kepada Pak Tommy dan Pak Ali. saya izin ke WA, maksudnya apa ini? Arief Nurrahman maksudnya izin ke WA gimana? Arief Nurrahman maksudnya apa? izin ke WA ada. Halo? Mungkin typo Pak dia. KUISI Pak. Izin KUISI Pak. Pak Seng Pak. Iya, 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 Oke, oke. Sekarang tolong bersiap-siap ini ya. Siapa nih? Rio Patama. Rio Patama dan kawannya siapa? Rio Patama mana? Rio Patama. Iya, Pak. Silahkan dengan kawan siapa kawannya? Sama iman, Pak. Tapi imannya nggak ada, Pak. Nah, udah dapat nilai imannya, Kak Gek. Kau bayang dapat nilai. Iya, Kak. Ngetahu sama dia. Dia belum dapat nilai. Aku catat nama kau dulu. 09 03 05 82 02 40 26 ya. Namanya Rio Rio kemana imannya? Kurang tahu, Pak. Jangan jelas, walaupun sudah tampil, si iman nggak dapat nilai. Yang dapat nilai hanya kau DWA. Lanjut tahu sama dia. Kau belum dapat nilai iman. 0 nilai kau masih bilangin. Baik, Pak. Oke, silahkan di-share. Udah kelihatan, Pak. Belum. Nah, kamu diimbulkan dulu sambil ngomong. Jadi nanti setelah kamu selesai diimbul sambil ngomong, baru Pak Tommy terakhir ngasih komentar. Silahkan. Apa yang ada di sini? Dia bukan dulu. Selamat pagi, Pak Tommy dan Pak Fali. Ini merupakan website penjualan online produk-produk lompok-lompok saya dengan iman. Riau yang kemarin jual yang apa? Jual kurma susu itu ya? Keripik, Pak. Keripik singkat. Bukan Riau yang jual kurma susu itu siapa? itu kemarin. Itu kemarin juga. Sama Rom. Bukan Riau ya? Silahkan. Susunnya ini apa? Ini ini yang dibuat oleh siapa. Ini bagus. Silahkan terus. Sambil didemokan apa-apa yang ada di webnya sambil ngomong. Kami nggak tahu apa itu ya? Silahkan. Ini saya bisa langsung ke produknya, Pak. Di sini kami pertamanya menjelaskan apa itu produk kami terus kelebihan produk kami dan di sini juga kami menunjukkan persediaan apa salah satu persediaan dari produk kami. Terus belum tapi belum bentuk web baru gambarnya, Pak. Sudah, 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 Pak. Bagus. Bagus. Saya senang ini. Dalam pertamanya. Jelas. Kemudian kalau kalau ada klik, Pak. Kualitas produk halnya mana itu? Yang mana, Pak? Itu tampar. Bawa-bawa. Kotak di bawah tadi ada kotak. Nah, 0-1. 0-1. Nah, coba klik. Apa hasilnya? Ini nggak bisa diklik, Pak. Belum ada link. Harusnya ada link-nya itu. Emang sengaja, Pak. Terus yang kedua ini tentang varian rasa. Yang ketiga, tentang varian rasa. Terus yang yang keempat ini tentang daftar harga dan cara pemesanan, Pak. untuk formulir pemesanan. Ini, Rio. Sebenarnya daftar harga ini ke ini ya. Tala yang ada di website. Itu kalau dia tulisannya kelihatan segera hangat. Coba tulisan pemesanan yang itu. Kemudian coba diambil gambar saja. Data harganya itu pakai Orel, pakai apa. Jadi ada lebih menariknya. Tapi ini sudah bagus. Data harganya sudah bagus. Maksud saya, nggak usah tulisan. Gambar saja. Gambar. Banner. Harga. Harga. Daftar harganya. Daftar harganya lebih. Jadi, nari-nari. Sandi yang menulis. Sandi yang menuris. 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 Dari satu dapat 15.000 itu lebih menarik lagi. Tadi tulisannya kreasinya. Kemudian ada gambar. Mungkin ada sesuai. Mungkin bisa ditampilkan. Seperti yang yang gini ya. Saya ini gapek soal-soal ini ya. Soal internet. Apa hal yang paham. Ini yang maksud saya. Bisa nggak? Bapak share ke WIAC. Sudah ada penangkutin terbang. Oh iya. Cek di WIAC. Ada. Yang ada. Dia sudah membentuk ini ya. Dambar ya. Dia lebih menarik. Ini yang guna maksud saya. Sudah. Sudah baca lagi Pak. Sudah terhilang. Kirim ulang. Sudah apa? Sudah di WIAC-nya sudah terhapus. Juga kirim ulang. aku share di mereka. Kirim ulang ya. Sabar ya Rio. Aku dulu dulu ya. seluruh. Seluruh. Guntar kewirausahaan. Ini tiga. Nah. Saya share ya. Siapa tadi nama kamu tuh? Rio Pak. Rio. Saya share dulu ya. Biar nanti Pak Tommy ngasih... Oh bukan ya? Bukan, bukan, bukan. Salah, 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 salah. Nah ini contoh editing yang bagus dari kaos. Apa? Kaos Nyenyes. Ini salah satu contoh. Bapak. Lihat gambar di belakang itu ya. Nggak ada kan. Padahal itu dipotong sebenarnya. Dia tuh bukan berputu di belakang itu. Backgroundnya pasti background yang lain. Tapi pemotongannya halus. Cara membuat tulisannya juga tidak kaku gitu. Ada lanang baik. Itu kan ada bulet-buletan. Ada bolong-bolongnya. Jadi ada seninya gitu. Tulisannya punya nilai seni. Dan tajam. Gambarnya tajam. Nah ini juga contoh ya. Nah bagaimana dia membuat desain. Nah ini 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 hasil gambarnya yang kurang bagus. Nah seperti ini kan. Desain produknya. Tinggal dipotong aja nih. Gambarnya sudah bagus tinggal dipotong. Nah ini contoh yang bagus nih. kelihatan nggak? Keren Pak. Anda bisa jadi foto model gitu. Mempromosikan produk Anda. Ini waktu saya jualan baju saya jadi foto model gitu. Nah ini yang yang saya maksud waktu saat siapa itu yang pertama kali. Jadi jangan malu. Nggak apa-apa. Kita jual barang itu nggak perlu malu gitu. Walaupun Anda merasa saya ini sarjana gitu. Nggak juga sih. nggak harus itu. Sebagai modelnya juga nggak masalah. Kalau misalnya nanti merasa itu takut ya. Bisa dihalangi dengan seolah-olah sedang mengambil buku. Sehingga kita nggak terlihat kita pakai ini. Bukan bajunya saja yang ditaklir gitu. Kalau dikenakan kan lebih bagus kan. Kali bisa terlihat gitu. Ini yang mau Pak Tomi komentar. Silahkan Pak Tomi. Nah maksud saya seperti ini. Jadi Anda pakai korel ayam bebeknya bilang ya. Tulisannya bisa kita buat serba 100 ribu serba 5 ribu gini. Tulisannya kan lebih menarik gitu. Jadi nggak perlu tulisan yang dilakukan dari tadi. Jadi ada campuran gambar dan background ya. Masukkan saja gambar. Ya. Jantung-jantung yang sudah kita buat kalau misalnya kita masukkan ke dalam situ kan ke daftar harga tadi kan lebih menarik nih. Misalnya gambarnya seperti ini gitu. Dengan asumsi tulisan ayam gepreknya hilang ya. Nggak hilang ini. Saya membahas hanya 4-5-10 ribu ini saja. 4-10 ribu serba 5 ribu membahayang maksudnya seperti itu. Sebagai tahapan lagi kalau ada kata-kata murah diskon gratis 1 nah orang lebih senang serba 10 ribu orang lebih senang. Tapi kalau cuma Rp 10 ribu orang nggak menarik. Tapi kata-kata serba 10 ribu itu menarik. Kalau Rp 10 ribu nggak menarik. Silahkan Pak Tommy lanjut. coba kembali ke Rio lagi di share-nya. Silahkan share lagi apa yang bisa kita bahas. Jadi gambarnya kan ini sudah nggak tulisan seperti ini saya ya Rio. Baik Pak. Kalau sudah tampil tapi kita menarik sebenarnya untuk yang lain juga biar terbuka untuk tugas-tugasnya ataupun nanti ada keseriusan dalam berusaha jadi bukan ini untuk kalau Rio punya saja. Kalau Rio sudah bagus ya apa yang dia buat. Kemudian nantian ada bawahnya apa ini? Rio pemuli pemesanan WhatsApp. Apa ini? Coba ditampahin komolog Ryo. Baik Pak. Ya gunanya tuh semakin banyak informasi yang diberikan semakin ini ya besar juga kita kalau orang melihat itu kita dapat duitnya itu dari Google itu lumayan besar. Kalau yang kita tampilin sedikit ya sedikit juga uang yang kita dapat. Dia juga kan ngitung beats-nya itu ya. Jadi kalau kita gambar dilihat dengan video yang dilihat video itu lebih mahal dari dari itu yang kita dapat keuntungannya kalau orang tuh lihat. Bagus sudah lumayan. Ini pakai apa ya? Ini saya coding sendiri Pak. Bukan pakai Google ya yang seperti yang dilakukan oleh si si Jahira ya? Bukan Pak. Bukan ya? Ya kalau bisa seperti yang Jahira lakukan itu ya? Baik Pak. Itu apa pakai Google atau apa. Karena itu Google itu ada bisa kita bisa ini ya bisa pasang iklan ya pasang iklan gitu. ya lanjutnya. Oke ya. Selanjutnya Rafiq, Aska, dan Partner bilang Rafiq, Aska, dan Partner Halo? Rafiq, Aska, dan Partner yang ini aja. coba Alfredi Robi Saputra Alfredi Robi Saputra Ada ya? Alfredi Robi Saputra Ada Pak Silahkan Temen kamu Siapa temen kamu? Yang panjang temen kamu? Alfredi? Dengan Rizky yang anda Ada disini? Ada orangnya? Ada Pak Nah itu Pak Saya kata dulu namanya ya Alfredi ini 0.9 0.3 0.5 8 20 Ujungnya 15 Pak 24 0.15 Namanya Al Fredi Robi Saputra Satu lagi Siapa namanya? Mana orangnya? Kayaknya Pak Hadir Pak Bentar Rizky Rizky Y Tanda Ini ujungnya Pertama ya Ini ujungnya Bbeda ya Silahkan 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 Sudah Sudah Muncul Yang Supurma Ya Ya Benar Silahkan Sambil Bicara Sambil Diemokan Antara Rizky Dengan Rizky Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini untuk tampilan Omnya Pak Jadi Pak ini tampilan homenya Pak Jadi misalnya kita pencet belanja di tombol ini Dia bisa langsung ke tab shopnya Pak Jadi tinggal pesan saja Jadi ini Klik ini Tambah ke keranjang Nanti disini Di tampilan shop ini ada Gambar keranjang ini Pak Jadi bisa langsung lihat keranjang atau pembayaran Kalau untuk pembayaran ini Diisi formulirnya Pak Seperti nama Seperti nama depan Nama belakang Ini opsional Pak Bisa diisi Bisa tidak juga ya Nama perusahaan ini Yang alamat jalan misalnya Di Dinas Kalembang Kalembang Nah ini seperti yang apartemen atau rusun-rusun ini bisa opsional Pak Kalau misalnya rusun bisa dimasukin blok berapa lantai berapa Untuk kota Wajib diisi Kalembang Semata Selatan Kode postnya disini 354 Telepon wajib diisi Ini alamat email untuk penagihan Pak Ini catatan pesanannya bisa di Apa itu bisa diisi Seperti Minta Sebelum diantar itu bisa didinginkan dulu Atau di kulkas Biar Datang Masih fresh susunya Nah saat sudah Semua ini Tinggal lihat Tepat Jadi ini Ada opsi bayar di tempat juga Tinggal Kalau selesai semua itu tinggal buat pesanan Nah nanti Kalau sudah buat pesanan seperti ini Bakal ada Terus Checkout ini Pak Dan aku tuh Ada subtotal Pengiriman gratis Bayar di tempat Ringjen pesanan Pak Sama nomor pesanannya Pak Terus disini ada fitur itu Pak Untuk melacak pesanan kita Sudah sampai dimana Apakah masih dibuat Atau sudah dikirim Dengan cara Pak Ini kita Copy nomor pesanannya Ke Ini Pak Ke shopnya Lacak pesanan Jadi kita bisa masukkan Video pesanan tadi Sama email penagihan tadi Yang kita isi di Formulir untuk Pemesanan Pak Kita bisa lacak Disini Jadi kita bisa tahu Dimana itu Great Penisian pesanan kita Pak Lanjut Disini bisa juga Nah disini juga ada fitur Chat ke WA Pak misalnya Ada Pemesanan yang delay Bisa langsung hubungi WA Disini Dengan Klik WA Ini Pak langsung Nambung ke WA Oke Ini ngelag Moneksi disini Tidak apa Apalagi Baru halaman kedua Nah apa dia nih Baru yang ini Jelaskan ini Yang bagian hijau ini Yang hijau ini Seperti Kayak aku Untuk menarik Untuk menarik Mina orang Bisa di klik Bisa di apa-apa ini Lalu gak bisa Ini cuma untuk Lampilannya Tampilan saja Ini ya Oke Terus Apalagi Disini bisa Ada footer Yang dibawah Ini untuk Hubungi kami Untuk kontak-kontak Yang bersangkutan Disini Ini bisa Akses cepat Ke home Ke shop Ke akun Ini juga bisa Buat akun baru Bisa registrasi Akun juga Disini Untuk pesanan kita Yang masih Diproses Mungkin itu saja Pak Sampai disitu Nah silahkan Pak Tommy Di komentari Pak Tommy Ini 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 yang saya suka Sebenarnya Ini Penjelasannya jelas Yang dibawah Jelas Walaupun memang Masih ada Masih ada Filmnya ya Namanya juga Kita dalam proses Belajar-belajar Ya Harus banyak yang Kurang Biar kita terus Meng-explo Kita Yang pertama Tapi Ya Yang kedua Nah kenalah Yang 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 Buka Website Itu Dan juga Tujuan kita buka Website itu Kalau Sudah banyak Nah Kemarin itu Kenapa saya Begitu Begitu Menggarisbawahi Tentang Proceiver Itu Biar tampilan Yang di Website itu Lebih banyak Nah ini Ini yang 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 Ketaranya Kalau kita buat Usaha Seperti Susu kurma Hanya satu Nah itu Jenisnya itu Nah Orang kan Lihatnya cuma Cuma ini Sedangkan Sedangkan Yang kita harapkan Kalau Sudah membuat website itu Tampilannya itu Lebih menarik Lebih banyak Valiasi Yang ditawarkan Karena kita Menanggap Untungannya Bukan dari Gual Itu Barang Yang kita Jual Itu Saja Yang tadi Yang saya Sebutkan tadi Ada Puan-puan Yang lain Yang bisa Ambil Dari COVID Untungan Yang dilakukan oleh 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 Rizky Rizky Dan Alpreddy Alpreddy Ini Kemarin Sudah menarik Ya Kemarin Saya Itu Puji Tentang Bagaimana Dia ambil Ingal Sudah-sudah Bagus Cahayanya Walaupun Sebenarnya Saya Harap Juga Kedepannya Buat Si Alpreddy Sama Rizky Untuk Menggunakan Aplikasi Photoshop Corel Sehingga Lebih Menarik Lagi Gambar Yang dibawah Ini Produk Yang Susu Rumah Bukan Lagi Selamat Datang Di Astrid Ini Gambarnya Sudah Lebih Menarik Lagi Kemudian Yang Kalau Pengamaan Terbentur Ya Kalau Dibuat Ya Ada Benturan Kalau Lagi Kita Di Situ Di Lagi Mari Apa Kendalanya Disini Nggak ada Ini Nama Produk Apa Kendalanya Itu Alpreddy Cuma Botol Isi Susu Rumah Kenalanya Apa Belum Dapat Logo Dengan Oh Itu Ya Lagi Mekernihkan Tidak Pacar Omat Logonya Dengan Biar Orang Tertarik Nah Itu Yang Saya Menurut Anda Itu Untuk Belajar Itu Sehingga Banks Nama Brand Itu Ada Jelas Ingat Kadang Orang Itu Beranya Biar Orang Kalau Baca Setalik Jadi Pengambilan Nama Brand Itu Nggak Gampang Gampang Tapi Sangat Gampang Nama Anak Yang Diambil Atau Nama Adik Atau Nama Isteri Atau Apalah Ternyata Bisa Buking Seperti Misalnya Kalau Maksa Bontek Pengambilan Pengambilan Sembarang Karena Bentuk Tubuhnya Buking Buking Ternyata Buking Ternyata 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 Kita Ternyata Orang Lain Seperti Apa Kadang-kadang Kalau Orang Jawa Mereka Ketempat Ketempat Mereka Mereka Kamatkan Timbul Orang 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 Jadi Kita Misalnya Kita Kita Poling Atau Atau Beberapa Orang Buat Ini Susu Ini Susu Murma Menurut Apa Itu Mereka Yang Yang Ingat Yang Kalau Baca Langsung Bertarik Misalnya Misalnya Korresponden Nya Bilang Oh Ini Susu Pemak On A Tanya Lagi Koresponden Yang Lain Menurut Kamu Apa Setiap Orang Punya 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 Pandangan Kiri Akhirnya Kita 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 Sari Bagaimana Yang Menurut Kita Bagus Dan Sesuai Dengan Cara Kita Beratang Keperibadian Kita Jadi Enggak Harus Ini Ini Ya Suwai Senera Kita Kalau Kalau Banyak Salah Itu Yang Harus Mereka Ya Jadi Kita Mereka Seperti Apa Karena Kita Sudah Bisa Bisa Melilai Banyak Orang Yang Meser Ketika Apa Disitu Baru Kita Bisa Bilang Kalau Saya Emang Misalnya Ini Warna Biru Jangan Bu Banyakan Orang Pilih Warna Hitam Atau Orang Lebih Sedum Silver Karena Itu Kita Ambil Dari Pengalaman Kemudian Yang Terlutur Sehingga Sudah Kita Simpul Bisa Bisa Baik Bukan Maunya Kita Berdasarkan Pengalaman Orang Terlalu Umum Jadi Berusaha Itu Seperti Yang Pertama Kali Saya Adakan Pada Hari Hari Coba Dulu Suri Masar Jadi Berdasarkan Ini Jangan Maunya Kita Maunya Orang Orang Tidak Ketarik Dengan Kita Yang Ketarik Itu Apa Yang Dia Muntukan Nah Sekarang Ini Kita Suri Untuk Mau Apa Jadi Sebagai Tambahan Buatnya Si Al Fendi Wisky Coba Tuh Itu Apa Tanya Tanya Dulu Ketam Teman Maksudnya Apa Merk Napa Sesungguh Rumah Ini Kemudian Dari Ini Ya Ke Lirik Lirik Tampak 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 Orang Warna Yang Disukai Dukai Nanti Oleh Oleh Kolemon Ini Warna Apa Merah Kekuning Kuningan Atau Kemas Kemasan Kemasan Lebih Tentang Warna Hijjah Lebih Warna Putih Kombinasi Warna Putih Karena Setiap Daerah Punya Seleranya Masing-masing Nanti Kalau Bemandu Mungkin Warna Biru Yang Lebih Menonjol Jadi Anda Bukannya Sain Itu Yang Sudah Pemilihan Bagi Orang Yang Misitar Itu Jadi Orang Lebih Bisa Ngerima Misalnya Maksudnya Gini Anda Pakai Warna Hijau Sedangkan Orang Memang Lebih Suka Dengan Warna Masa Warna Merah Mungkin Turunan Bulu Orang Seri Wijaya Orang Cengis Orang Apa Jadi Orang Merah Warna 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 Itu Yang Ditampilkan Orang Lebih Cepat Menerimanya Itu Itu Al Brandy Kemudian Produknya Yang Saya Lihat Cuma Satu Jadi Anda Sudah Punya 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 Produk Inti Sesukur Rumah Coba Ditambahin Lagi Orang Sitaran Sada Yang Jual Misalnya Pesan Goreng Anda Butuh Bagus Bagus Seperti Kemudian AFG Kemudian Kombinasi Dengan Dropshiver Kemudian SS IP Orang Lihat Website Lebih Variasi Lebih Menarik Itu Saya Cepat Bajuku Yang Anda Dapat Baik Hanya Tampilan Di Atas Terlalu Sederhana Kemudian Jumlah Jumlah Amal Dibual Terlalu Dibual Terlalu 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 Patah Materi Produknya Apa Kripik Singkong Pak Kripik Singkong Ya Merek Apa Cokoten Pak Tapi Nama Nama Toko Online Kami Itu Pak Koten Pak Pak Toten Pak Toten Oke Oke Sudah Tolong Kalau ini Sudah Al-Predi Sama Rizky Sudah Tolong Ditutup Saya Panggil Selanjutnya Akil Ariki Arik Aplah Muhammad Arik Aplah Muhammad Arik Aplah Ada 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 Patnernya Siapa Patnernya Kawannya Siapa Kawannya Partnernya Satria Ada 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 Kamu Sendiri Saya catat Nama dulu NIM NIM Berapa 44 Yang depannya Sama 09 03 05 82 024 044 M M Aplah Aplah Silahkan Di Share Oke Share Sambil Ngomong Sambil Mana Sambil Kamu Ngomong Sambil Kamu Demo Kan Ya Silahkan Sudah Tampil Sudah Sambil Kau Demo Kan Dan Kau Bicarakan Baik Sebelumnya Saya mohon maaf Kalau website saya Tidak sebagus dengan yang lainnya Pak Baik Saya mulai Disini Saya menjual Sendal Merah Ribu Sendal Slide Itu Terus Saya menjualnya Di OLX Berikut Kategori Barangnya Pak Terus Disini Ada Link OLX Buat Melihat Lebih lanjut Barang tersebut Tampukan Transaksi Yang Terterai OLX Disana Terdapat Nomor WA Saya Saya Pribadi Untuk Menanyakan Berkaya Tanya Barang lebih lanjut Oke Pak Begitulah Oke silahkan Pak Tommy Di komentar ya Coba Ditampilkan mukanya Arik Bentar Pak Nah itu Saya Itu ya Begitu Begitu Ini ya Bikin surprise Awal-awal Anda Penjelasan Saya mohon maaf Yang Saya Ini mungkin Dikam Menarik Wala Dikas Tapi Gini Kita Ini Kedahang Pasu Sebenarnya Mengajar Mungkin Saat Ini Arik Apa Ya Waktunya Enggak Suku Mungkin Di Apa Yang Yang Di Bawa Banyak Tapi Saya Harap Dengan Diskusi Yang Kita Lakukan Yang Sama Ini Memotivasi Hari Nanti Lebih Baik Lagi Ya Tapi Saya Hanya Bicaranya Situ Masalah Nilai Saya Tidak Kutus Tidak Ini Ya Itu Warnanya Ali Tapi Apa Yang Dibicarakan Oleh Arik Tadi Saya Senang Bahwa Arik Senang Mujur Pada Diri Sendiri Bahwa Apa Yang Arik Lakukan Ini Senang Arik Teman-teman Yang Lain Buat Keliasanya Sedikit Kurang Itu Lebih Baik Padah Kalau Tidak Tahu Sama 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 Itu Itu Saya Saya Sesungguh Pengatuan Itu Jujur Nah Kalau Masalah Masalah Ini Yang pertama Tampilan Tampilan Ini Menurut Saya Agak Durang Itu Dihari Kerajaan Sendiri Saya Harap Dari Apa Yang Bicarakan Sebelum Sebelumnya Ini Lebih Terpacu Setidak Setidaknya Sama Dengan Teman-teman Yang Lain Yang Kedua Persoalan Ini Kita Sudah Naik Ke Website Sari Sari Dan Apa Yang Buat Yang Buat Iklan Di Media Sosial Itu Menjual Lebih Banyak Lagi Tapi Untuk Ternyata Apa Yang Dibual Yang Kemarin Itu Yang Tampilkan Berkembangnya Dari Yang Yang Dari Tapi Ada Kemauan Berusaha Mencari Produk Produk Yang Lain Ini Barang Yang Ada Dual Sendal Yang Ada Jadi Harapan Saya Cari Tempat-tempat Yang Bisa Ambil Gambarnya Bisa Bisa Sama Sehingga Barang Yang Dual Lebih Banyak Lagi Harapan Saya Tapi Kalau Nanti Tertarik Ya Karena Saya Maklumkan Mahasiswa Banyak Pergiatan Yang Lain Juga Bukan Perpelajaran Ini Saya Juga Tapi Yang Saya Keluarkan Bahwa Bila Sudah Tamat Anda Itu Bingung Mencari Penerjaan Kalau Misalnya Penerjaan Yang Menteri Alhamdulillah Ini Atau Enggak Dagang Seperti Ini Dimana Dagang Yang Terlalu Lampang Kita Lebih Kebepasat Yang Ada Itu Biar Terlalu Bagaimana Memang Yang Perlu Fokus Itu Saja Untuk Ari Ada Pertanya Terus Berkembang Ada yang mau ditanyakan diri? Sudah mau ditanyakan diri? Halo, Arik suaranya? Arik? Halo? Ada yang mau ditanyakan diri? Untuk saat ini belum ada, Pak. Oke, saya kasih komentar, Arik. Arik, itu kan kemarin ada pelajaran. Saran itu kan jangan banyak ruang kosong. Saya lihat itu putuh kamu tuh malu-malu. Bagi itu kecil, ini yang gambar sendal. Sementara kanan-kiri itu masih banyak ruang kosong. Coba turunkan dikit, turunkan dikit. Biar yang lain tahu kelemahan Arik di mana. Nah, ini kan putih itu kosong. Kanan kirinya banyak ruang kosong. Untuk apa? Harusnya bisa dimanfaatkan kalau dua gambar dibuat kanan-kiri aja gambarnya. Jangan pucuk bawah. Nah, sehingga ruang kosongnya nggak banyak. Ini kan kamu buat atas-bawah, tapi kanan-kirinya hitam polos. Harusnya dibuat gambar ini kan dibesarkan lagi, terus dibuat kanan-kiri. Sehingga ruang kosongnya itu nggak terlalu banyak. Kemudian tulisannya nggak ada seni. Arial semua. Time News Roman semua. Nggak ada seni. Harusnya huruf itu bukan diketik, tapi di-edit dulu di Photoshop atau di Corel, baru ditampilkan di sini. Jadi hurufnya itu sebagai gambar. Jadi tulisannya jadi bagus. Jangan kayak kita ngetik. Cerpen gitu ya. Jadi huruf itu bukan diketik, tapi di-editing. Maka foto-foto atau Corel. Sehingga yang tampil di sini adalah gambar, bukan huruf. Sehingga bagus gitu cerita di bawah itu. Kecuali Anda membuat website berita. Kalau website berita memang hurufnya nggak usah di-edit. Tapi kalau website ini kan harusnya promosi. Harusnya bagus gambarnya. Oke. Saya rasa ini yang terakhir ya. Yang terakhir, karena sudah jam 11. Mungkin saya rasa cukup dulu. Nah, ini sebagai pelajaran dengan yang lain. Tolong yang lain, yang tidak hadir, saya minta minggu depan hadir ya. Nanti kalau tidak hadir, saya kick. Anda nggak bisa ujian lagi sama saya. Kalau orang yang tidak ada, berapa kali nggak hadir, saya kick dia. Tidak bisa ujian lagi. Maka nilai UAS-nya jadi 0. Jadi mohon maaf. Walau kamu nilai UAS, kamu nggak bisa lagi masuk-masuk berkali-kali yang ke depan. Nah, itu kalau nggak masuk, ketika orang yang nggak ada sampai akhir semester, ya sudah. Saya kasih 0 nilainya. Jadi kasih tahu sama teman-teman yang lain. Kalau mau coba-coba, silakan. Nggak apa-apa dengan saya. Biasalah saya dengan sini nilai 0 itu biasa. Oke. Jadi kalau ada orang yang nggak hadir, ya sampai berapa kali nggak hadir, saya kasih nilai 0. Nanti dia tidak mau nilai sama saya. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya rasa saya cukup minggu depan, tolong yang belum hadir, selalu hadir semua. Selain Anda bisa presentasi, Anda bisa belajar apa kekurangan orang lain. Sehingga minggu depan kamu kebahagiaan, dipanggil, ya kamu sudah lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Hari ini saya kasih penghargaan. Walaupun si Arik ini masih belum bagus, ya saya kasih nilai yang baik. Saya kasih nilai 80 si Arik. Kalau yang si Pauzi dan Zahira, saya kasih nilai 88. Untuk Rio dan Alpredi, saya kasih nilai 95. Untuk Rizki, saya kasih nilai 95. Karena lebih baik dari yang lain. Nah, kalau ke depan, masih jelek juga, ya sudah lah. Kasih 60, kasih 50. Taulah Dewi, kan 50-60 berapa. Atau nggak datang sama sekali. Ya kasih nol. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Tolong diperbaiki lagi yang belum kebagian, ya. Dibuat yang lebih bagus dan lebih serius lagi. Ngeditnya. Satu minggu itu saya tahu cukup waktu untuk ngeditnya. Jangan kaku-kaku. Mantanya ruang kosong. Terus warnanya itu ada seni. Jangan polos saja. Oke, ya saya tutup zoomnya, ya. Baik, Pak. Oke, oke.